Yuhuuu, kita mulai dari episode 19 Di episode ini, Furong dan Pangeran Su menikah loh Tapi yang membuat alur ceritanya jadi menarik adalah Di malam pengantin mereka, bukannya bermesraan Tapi Furong malah berniat untuk balas dendam atas kematian gurunya Padahal kita semua tau kan ya Bukan Sujin yang membunuh Dan kerennya, Sujin mengikapi prasangka buruk Furong dengan sangat sabar Bahkan dia malah mempermudah Furong menusukkan pisaunya di dada Sujin Gak cuman itu aja Waktu Pangeran An berniat mencelakai Sujin di malam pengantin mereka itu Dengan alasan ingin membantu Furong Sujin masih mindihan di scene senyang tadi ah Pangeran An, waktu acting kamu tuh ngalah dan care banget sama Furong Tapi kok di balik layar berebut bantalan buat ngangetin tangan gitu doang sih Tuh liat Sujin dong Acting atau BTS dia tetep baik dan care sama Furong Jujingi dan Zangtian memang the best couple in the world Tapi menurut kalian gantengan mana sih Pangeran An dan Pangeran Sujin Semisal mereka punya sifat dan karakter yang sama Intinya gak ada yang jahat Ayo gantengan mana Selanjutnya adalah episode 36 Ini tuh adegan dimana Sujin dan Furong berbincang empat mata Seusai Sujin menghadiri pemakaman ayah Furong Kasian Sujin lagi-lagi dia harus bersabar menghadapi pikiran negatif dari Furong Padahal Sujin juga mengalami cedera Dimana coba kalau dua-duanya gak selamat Mami flashback sedikit ya Ayah Furong meninggal karena tidak bisa lolos dari kebakaran yang terjadi di pavilion Rui Sedangkan Sujin sendiri juga nyaris gak mampu menyelamatkan diri sendiri Itu semua gara-gara Pangeran An dan Pangeran Siapa tuh aku lupa namanya si mantan tunahan Furong yang jelek itu Pangeran An dan mantan tunahan Furong sebenernya mencintai Furong Atau terlalu mencintai diri sendiri ya dengan cara ekstrim Berikut ada cuplikan yang gemesin buat ditonton berulang-ulang Next episode 31 Sebelum Mami mulai ceritanya Mami mau komenin jang-jangan dulu Ah usul banget sih kamu Kayak Mami jaman masih muda Oke lanjut Episode ini menceritakan ketika Furong harus memutuskan untuk bercerai dengan Sujin atas permintaan Kaisar Jadi Furong sempetkan ya dituduh melatih perhiasan istana terus harus masuk penjara Lalu Kaisar membuat kesepakatan dengan Furong walau agak sedikit mengancam Nah selepas Furong menandatangani surat cerai Lalu dia bebas dari penjara Adegan nangis-nangis di pavilion Ruyinya itu loh Bener-bener bikin Mami ikutan nangis Dimana enggak? Lagi sayang-sayangnya tapi dipaksa buat cerai Tapi enggak sampai berlarut-larut Furong mencoba move on dan menyelidiki sendiri siapa pelaku sebenarnya yang udah berani gelapin perhiasan istana dan memfitnah dia Di scenes ini Sujin berhasil menyelamatkan Furong yang dikubur hidup-hidup sama mantan tunangan Furong yang jelek dan gila itu Saking enggak sukanya Mami sama dia sampai males ngapalin namanya Dan bukan Zhang Zehan namanya kalau enggak Zailin Jujinyi Ini adegan sebelum Furong dikubur hidup-hidup Jadi selepas keluar dari penjara Furong mendapat petunjuk untuk mendatangi perkampungan bandit Dimana di tempat itu perhiasan-perhiasan istana yang digelapkan tersimpan Furong sampai nyamar dan gunain pakaian adeg perkampungan setempat loh Beruntungnya disana dia bertemu dengan salah satu tangan kanan Sujin yang akhirnya membantu penyelidikan Furong Tapi enggak lama kemudian setelah harus berpisah jalan dengan pengawal Sujin Enggak ada adegan ketahuan enggak bakal seru dong Yap penyamaran Furong diketahui para bandit dan akhirnya Furong tersangkap dan dijadikan Sandra Dan jeng-jeng-jeng Avenger Sujin dan An datang untuk menyelamatkan Furong Walau awalnya mereka berantem dulu sebelum bekerjasama untuk melawan para bandit Di behind the scenes ini mereka terlihat keren saat menggendong Furong tanpa bantuan alat dan tekayasa apapun Tapi di sisi lain kelihatan lucu ya saat mereka menyadari kalau gendong Furong itu lama-lama kerasa berat juga Berikutnya episode 38 Scenes ini menceritakan Furong dan Sujin yang jatuh ke jurang Ada yang masih inget enggak kenapa mereka bisa jatuh barengan ke jurang Oke, momi bantuin nginget nih Jadi waktu Putri Cuyuan melakukan perjalanan ke negara besan Eh, ke besan tapi bener kan Ke negara calon suami karena pernikahan politik Nah, di tengah perjalanan mereka diserang oleh orang-orang tak dikenal yang ternyata malah pangeran An dan para anak buahnya Sebenernya yang jatuh duluan ke jurang itu Furong dan Cuyuan Saat Sujin mencoba menyelamatkan mereka Karena yang pertama diselamatin adalah Cuyuan dan tali yang dipegang Furong akhirnya malah terputus Sujin akhirnya nyusulin Furong dong jatuh dengan niat menyelamatin biar si hidup semati Nah, disinilah adegan jatuh bersama yang muter-muter gitu teromantis yang pernah ada Di scenes ini juga kontak kerja Ayuan berakhir Karena dia harus tewas tertusuk untuk melindungi Furong Ada beberapa dialog lucu di scenes ini Terutama waktu mereka berembuk untuk memutuskan mati bersama disitu atau tetap hidup Ada, ada aja ya Episode 40 Episode menjelang terakhir sebelum perpindahan ke episode Furong dan Sujin di jaman modern Furong yang berpikir Sujin sudah tewas Berniat menemani Sujin sampai akhir hayatnya dengan merelakan dirinya dikubur hidup-hidup di dalam peti Tapi ternyata Sujin masih hidup Justru pangerananlah yang akan tewas buluh diri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!